Intro Minasan konnikiwa di Hongkoko naeokoso Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Nihongo Corner tempat kita belajar bahasa, budaya, dan segala sesuatu terkait Jepang Teman-teman semuanya, dalam video kali ini saya akan membahas tentang pendidikan di Jepang dalam video sebelumnya, kita telah menyaksikan bagaimana pendidikan di Jepang pada zaman Edo ternyata, jauh sebelum restorasi Meiji Jepang sudah mengalami kemajuan dengan standar pendidikan yang sangat tinggi bahkan paling tinggi di dunia dalam hal kemampuan membaca Manabi wa hito tsukuri, hito wa michi wo tsukuru Di zaman Edo, pendidikan sudah sangat maju itu disebabkan karena ada pemikiran di dalam masyarakat Jepang bahwa gak kumong nasi dewa yoi kurasiga dekinai tanpa ilmu pengetahuan, kita tidak bisa hidup dengan baik Nah, bukan hanya untuk kaum samurai saja di zaman Edo, pendidikan juga sudah diselenggarakan untuk masyarakat biasa atau shouming Dalam video sebelumnya, saya telah membahas tentang terakoya yaitu tempat belajar untuk anak-anak dari keluarga masyarakat biasa atau shouming Begitu besar antusiasme masyarakat Jepang untuk menuntut ilmu Kita bisa melihat dari semangat anak-anak, semangat orang-orang Jepang untuk menuntut ilmu dari mulai membaca, menulis, berhitung, dan ilmu pengetahuan-ilmu pengetahuan lainnya Sudah sejak lama, ilmu pengetahuan seperti pertanian, peternakan, perdagangan semua dituangkan di dalam buku Kalau kita mengenal buku-buku tentang petunjuk sebuah teknik pertanian misalnya itu baru saat-saat ini kita lihat Tetapi di dalam masyarakat Jepang sudah zaman Edo dari sejak zaman Edo diabadikan atau didokumentasikan dalam bentuk buku Atau disebut Oraimono Nah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang pendidikan untuk para samurai Yaitu para baksawan, masyarakat yang strata sosialnya lebih tinggi daripada shouming Bagaimana pendidikan itu diselenggarakan Siapa yang menyelenggarakannya akan dibahas dengan tuntas di dalam video ini Selamat menyaksikan Saya memperkenalkan tentang pendidikan untuk golongan samurai di zaman Edo Ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu pembagian wilayah di Jepang Baik itu pembagian wilayah saat ini Maksud pembagian wilayah di sini, pemerintahan ya Pembagian wilayah pemerintahan saat ini Juga pembagian wilayah pada zaman Edo Bagaimana kita lebih bisa membayangkan bagaimana kondisinya dan suasananya saat ini Pembagian wilayah Jepang saat ini Pemerintahan Jepang itu dibagi menjadi 47 provinsi Setara provinsi ya Walaupun namanya berbeda Ya itu terdiri dari satu do Tobyo toko Kedua Satu do Pokkaido Dan terdiri dari dua do Yaitu osakoku Dan kiotoku Dan 43 kek Semuanya itu Kalau di Indonesia Bersihkan provinsi Jadi namanya berbeda ya Antara tobyo, pokkaido, osakoku Mungkin kalau di kita juga mengenal Ada daerah istimewa Daerah khusus Seperti itu kira-kira Sedangkan Jepang di masa lalu Ya kira-kira di zaman Edo Pembagian wilayah itu kita mengenal Dengan sebutan ada istilah Hang Jadi Hang ini memang mirip sekali dengan Todopuken saat ini Atau mirip dengan provinsi saat ini Tetapi perbedaannya Kalau di zaman pemerintahan sekarang Itu ada pemerintahan pusat Dan pemerintahan daerah itu yang terdiri dari Todopuken tadi Nah pemerintah pusat itu menentukan Undang-undang Serta aturan-unturan secara umum Dan pemerintah daerah Ya nanti ada beberapa aturan daerah Nah tetapi Untuk Hang ini Berbeda dengan Todopuken saat ini Karena Hang itu memang Tunduk kepada kesyumbunan yang ada di pusat Tetapi Masing-masing Hang memiliki kebebasan Membuat aturan atau undang-undang sendiri Serta memiliki kebebasan untuk membuat Atau membangun tentaranya sendiri Nah disini tidak ada referensi yang menyebutkan secara pasti Berapa jumlah Hang saat itu Tetapi ada banyak Hang yang terkenal Yang banyak melahirkan tokoh-tokoh dalam sejarah Yang selanjutnya akan menjadi Ada jadi politikus Sampai restorasi medik Dan namanya sangat dikenal Dalam sejarah Jepang Pendidikan yang diselenggarakan Untuk kaum samurai Dikenal dengan nama Hangko Mengapa disebut Hangko? Hangko adalah Hang Nogako Atau sekolah Hang Hang sendiri berarti Domain atau wilayah Nah di zaman kita sekarang ini Pendidikan menjadi tanggung jawab Pemerintah pusat Kurikulum dan sistem pendidikan Ditentukan oleh pemerintah pusat Nah pada zaman Edo ini Pendidikan samurai diserahkan Langsung ke setiap Hang Atau domain atau daerahnya Nah sehingga muncullah istilah Hangko Yaitu Hang Nogako Atau sekolah Hang Nah karena pendidikan ini diserahkan Langsung kepada setiap Hang Maka masing-masing Hang Memiliki karakteristik yang berbeda-beda Satu sama lain Dan itu terbawa sampai saat ini Dimana masyarakat Jepang Mengenal apa yang dinamakan Keng Minsei Keng Minsei itu Keng itu provinsi Ming itu warga atau masyarakat Sei itu sifat Jadi masing-masing provinsi itu Punya sifat Punya karakter yang khas Masing-masing Jadi saat ini pun Jepang itu masing-masing adalah Meskipun tidak terlalu mencolok Tapi masing-masing provinsi itu Ada kehasannya Itu adalah pengaruh dari Sistem pendidikan yang diterapkan Pada zaman Edo Yaitu Hangko Yang masing-masing mempunyai karakteristik Yang berbeda Tergantung Hangnya masing-masing Jumlah Hangko di seluruh Jepang Kira-kira 255 Hang Memang jumlahnya tidak sebanyak Dengan terakoya Karena terakoya itu Diselenggarakan di mana-mana Dan bebas Sedangkan Hang ini Diselenggarakan oleh Hang Jadi bukan diselenggarakan oleh Perseorangan Jumlahnya jadi sekitar 255 Mengapa jumlahnya begitu banyak Ini menunjukkan bahwa Minat dan keseriusan Yang luar biasa terhadap pendidikan Karena sejak zaman Shogun yang kelima Ada sebuah pernyataan Shogun kelima saat itu adalah Tokugawa Tsunayoshi Ada sebuah Semacam Motok Bunji Seiji Yaitu artinya Mengubah dunia Dengan ilmu pengetahuan Kalau selama zaman Senggoku Yaitu zaman sebelum zaman Edo Terjadi banyak peperangan di mana-mana Di zaman Edo Suasana sudah mulai stabil Tidak terjadi lagi peperangan lagi Dan mulai muncul pemikiran Bahwa mengubah dunia Bukan dengan kekerasan dan peperangan Tetapi dengan kekuatan ilmu pengetahuan Nah sehingga Untuk menumbuhkan kekuatan ilmu pengetahuan Dibuatlah banyak sekolah Yaitu Hangko Di setiap Hang Diharapkan dapat mencetak Generasi yang cerdas Generasi yang pintar Dan berprestasi Sehingga Di masa yang akan datang Akan terlihat Hasilnya Bahwa di Hang yang maju Yang politiknya baik Di situ pasti ada sekolah yang baik Yang melahirkan tokoh-tokoh Yang sangat berpengaruh Dalam sejarah Jepang Nanti kita lihat hasilnya Nah sekarang siapa saja Yang belajar di Hang ini Tentu sesuai dengan namanya Karena Hangko ini adalah Hang Nogako Yaitu sekolah yang dibuat Untuk para samurai Jadi yang belajar di sini adalah Anak-anak dari kaum samurai Atau bushi Yang mulai dari umur Sekitar 7-8 tahunan Dan seterusnya Nanti ada tingkatan-tingkatannya Selanjutnya Apa saja yang dipelajari Di Hangko ini Yang sudah jelas Membaca, menulis, dan berhitung Itu pasti diajarkan di sini Jepang adalah negara Yang belajar banyak Dari China Dan mendapat pengaruh Yang besar dari budaya China Nah salah satu yang diajarkan Kepada para bushi Atau samurai Di Hangko ini adalah Jugaku Atau konfusiusmu Dengan diajarkannya Jugaku ini Diharapkan Dapat mempertahankan Eksistensi sebagai samurai Karena Jugaku mengajarkan Tentang rei gisaho Atau etika Tata krama Bagaimana harus menghormati Yang lebih tua Kepatuhan Serta dedikasi terhadap pimpinan Cinta kepada sesama Intinya ini adalah Pelajaran Budi pekerti Kalau di era saat ini Disebutnya Bagaimana seorang samurai Harus bersikap Dan berperilaku Diajarkan dan dilatih Di Hangko ini Etika makan Etika berbicara Dan lain-lain Yang menyangkut aspek kehidupan Sehari-hari Tentu menjadi bahasan Dan pelajaran Dalam Hangko ini Bukan hanya itu saja Tetapi semangat Bushido Menjadi salah satu Yang diajarkan di Hangko Jadi bagaimana Seorang bushi Atau samurai Harus bersikap Bukan hanya menunjukkan Kekuatan kepada Masyarakat biasa Atau kaum yang lebih lemah Tetapi sebagai kaum yang Kuat Sebagai penguasa Apa saja yang harus dilakukan Dan bagaimana Dia harus bersikap Kepada orang lain Disitulah Para samurai Digembleng Juga mereka Juga mereka diajarkan Tentang penggunaan pedang Meskipun Ya di jaman Edo Merupakan jaman Yang sudah jauh Lebih stabil Daripada jaman sebelumnya Atau Senggoku Jidai Tidak ada lagi peperangan Seperti jaman Senggoku Tetapi Kemampuan para samurai Dalam menggunakan pedang Tetap dibina Karena Ini sebagai Apa Jaga-jaga Kalau Kalau suatu waktu terjadi Peperangan Mereka sudah siap Selanjutnya Yang diajarkan Adalah Hang Seikai Kaku Yaitu Masalah manajemen Hang Disitu diajarkan Bagaimana Menghadapi Permasalahan Dana yang menurun Keuangan yang melemah Para samurai Dibina Bagaimana Mengelola Manajemen keuangan Dan membuat Berbagai strategi Semua itu Diajarkan Dengan tujuan Agar dapat Bertahan Melewati Masa-masa sulit Nah dengan Diberikan pendidikan Seperti itu Para samurai Terus belajar Dan Di masing-masing Hang menghasilkan Para samurai Yang berprestasi Yang kelak Dapat membantu Memberikan pemikiran Dan melewati Masa-masa sulit Atau permasalahan Yang dihadapi oleh Hang Di pertengahan Zaman Edo Keuangan Di setiap Hang Mengalami penurunan Yang sangat Luar biasa Dan kondisi Keuangan Itu sangat Memburuk Bahkan Ada beberapa Hang yang sampai Mempunyai hutang Yang cukup besar Contohnya Ada Satsuma Hang Yang memiliki hutang Yang sangat besar Kepada para pedagang Di Osaka Sampai-sampai Menurut catatan Kalau hutang tersebut Dicicil Dan dibayar Tanpa Bunga Maka hutang itu Tidak akan lunas Selama 250 tahun Sebegitu besarnya Hutang Dan Hang Dan kondisi Keuangan Yang sangat Memburuk Maka dibuatlah Kebijakan Di setiap Hang Harus melakukan Hang Seikai kaku Atau reformasi Hang Bukan hanya Masalah manajemen Dan strategi Pemerintahan Saja yang Diajarkan Tetapi Etika makan Ilmu perbintangan Ilmu pengetahuan Alam yang lain Yang pun Diajarkan Di sana Selanjutnya Mari kita lihat Beberapa Hang Yang pertama Kita lihat Satsumahang Satsumahang Ini Berada Di Daerah Kagoshima Daerah Paling Selatan Kepulauan Kyushu Nah Hang 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 tokoh-tokoh yang sangat terkenal di dalam sejarah yang sangat berpengaruh terhadap kemajuan Jepang, yaitu salah satunya adalah Saigo Takamori kemudian Okuboto Shimichi kalau kita browsing tentang Satsumahang ini yang keluar pasti Saigo Takamori, jadi boleh dikatakan Saigo Takamori ini merupakan kebanggaan atau daishio perwakilan dari Zoshikang ini ini menunjukkan keberhasilan dari pendidikan Hangko yang ada di Satsumahang ini pada dasarnya di semua Hangko juga sama, yaitu selain mengajarkan ilmu pengetahuan etika, sikap, dan budi pekerti serta teknik menggunakan katana begitu juga di Zoshikang di Hangko ini diajarkan apa yang dinamakan Bumbu Ryodo Bumbu, bung itu ilmu pengetahuan buknya itu teknik bela diri jadi Ryodo jadi kedua hal dari baik itu pengetahuan maupun teknik bela diri menjadi fokus di dalam Hangko ini jadi ilmu pengetahuan menjadi materi utama juga bela diri juga diajarkan dengan demikian dari Hangko ini lahirlah para samurai yang cukup membanggakan yang berprestasi yang berpengaruh terhadap perpolitikan dan kemajuan negara Jepang sejak zaman dahulu kelebihan dari Satzumahang ini karena lokasinya di selatan artinya ini dekat dengan luar negeri pada saat itu kan Belanda pengaruh Belanda itu masuk dari bagian selatan negara Jepang ya masuk dari daerah Nagasaki jadi dari sini dekat sekali dengan luar negeri sehingga di sini mulai dipelajari juga cara menggunakan senapan pistol dan peralatan-peralatan perang modern dari Belanda nah sehingga di akhir zaman menjelang jatuhnya kesyogunan Edo mereka menerapkan apa yang mereka pelajari dari luar negeri tersebut selanjutnya kita lihat Hang yang berikutnya adalah Choshu Hang tadi penjelasan Choshu tentang Hang ini sudah dijelaskan di awal bahwa untuk kondisi saat ini Hang ini mirip dengan prefektur atau provinsi tetapi bedanya adalah di sini bisa menggunakan atau membuat aturan atau undang-undang sendiri juga membuat pasukan atau tentara sendiri berbeda dengan saat ini sehingga untuk masalah pendidikan pun masing-masing Hang itu mempunyai kebebasan untuk membuat aturan serta sistem masing-masing nah Choshu Hang ini masih berlokasi di bagian selatan Jepang tepatnya di ujung pulau Honshu pulau Honshu adalah pulau terbesar di Jepang nah kalau saat ini tepatnya ini ada di prefektur Yamaguchi atau Yamaguchi Kang nah Hangko yang ada di Choshu Hang ini bernama Mei Ringkang sebelumnya dalam video yang tentang Tarako sudah sedikit disinggung nama ini Mei Ringkang ini sangat terkenal karena banyak melahirkan samurai-samurai yang berprestasi hingga pada masa berakhirnya bakufu atau bahasa berakhirnya kesogunan Tokugawa banyak toko yang berperan yang merupakan lulusan dari Mei Ringkang ini toko-toko tersebut seperti Katsura Kogoro Takasugi Shinsaku Kido Takayoshi Itohiro Bumi dan banyak lagi yang lainnya nah kelebihan dari Choshu Hang ini adalah banyak para samurai yang membangun atau membuat Terakoya kita sudah pelajari dalam video sebelumnya bahwa Terakoya adalah tempat belajar orang-orang masyarakat biasa atau Shoming jadi para samurai lulusan dari Mei Ringkang ini banyak membuat Terakoya dan menjadi guru di sana jadi sedemikian tingginya tingkat pendidikan pada zaman Edo tersebut serta antusiasme terhadap pendidikan itu sangat luar biasa Hang yang lainnya yang terkenal adalah Tosa Hang Tosa Hang ini berlokasi di pulau Shikoku tokoh-tokoh yang berasal dari Tosa Hang ini yang terkenal sekali ini misalnya Itagaki Taesuke Sakamoto Ryuma itu Sakamoto Ryuma itu sepertinya tidak ada orang Jepang yang tidak tahu tentang nama Sakamoto Ryuma nanti mungkin kalau kita ada kesempatan kita akan bahas satu persatu atau tokoh-tokoh penting dalam sejarah Jepang selanjutnya adalah Aizu Hang Aizu Hang merupakan salah satu Hang yang terkenal dan berlokasi di daerah Fukushima saat ini Provinsi Fukushima dan Hangko atau Sekolah Samurai yang ada di Aizu Hang ini adalah Nishinkang pada saat kebanyakan orang Jepang mendengar tentang Aizu Hang langsung yang terbayang dalam pikiran mereka adalah salah seorang tokoh yang sangat terkenal yaitu Hosina Masayuki hal yang sangat mencolok yang membuat Aizu Hang itu sangat dikenal oleh banyak orang itu dikarenakan pada saat kesyogunan Tokugawa hampir berakhir atau dalam masa Bakumatsu Aizu Hang inilah yang membelah habis-habisan kesyogunan Tokugawa jadi yang dimaksud Aizu Damasi ini adalah seandainya seluruh dunia memusuhi Tokugawa maka Aizu Hang ini yang akan mengorbankan jiwa dan raga tetap membelah shogun nah mengapa demikian ini sebetulnya ada cerita mengharukan dibalik ini semua nah sekarang siapa sebetulnya sosok Hosina Masayuki ini Hosina Masayuki adalah anak yang dibesarkan di otera atau kuil oleh seorang biksu dan dalam kesehariannya ia sangat kesepian karena merasa tidak mempunyai keluarga di sekelilingnya banyak anak-anak orang kaya dan di saat anak-anak seusia dia makan kue yang enak-enak dia tidak bisa makan kue yang enak-enak seperti mereka suatu hari ia bertemu dengan seorang samurai muda setelah beberapa saat mengobrol samurai muda itu bertanya kepada Hosina Masayuki kamu punya masalah apa katanya Hosina Masayuki mengatakan bahwa ia merasa segi dan kesepian karena tidak mempunyai keluarga ia dititipkan di otera anak-anak lain makan kue yang enak-enak sedangkan saya tidak bisa dan seterusnya setelah beberapa saat mengobrol akhirnya samurai muda tersebut mengucapkan terima kasih telah mau mengobrol dengannya dan memberi Hosina Masayuki kue kompeto kue yang sangat saat itu sangat-sangat mewah dan mahal Hosina Masayuki tentu sangat senang dan akhirnya mereka berpisah sejak saat itu Hosina beberapa kali bertemu dengan samurai muda itu dan Hosina Masayuki bertanya mengapa anda begitu baik kepada saya samurai itu berkata sebetulnya saya ini adalah kakak kamu dari ibu yang berbeda eh Hosina Masayuki kaget sekali tetapi dia merasa senang karena dia menemukan keluarganya dan betapa senangnya Hosina Masayuki ketika diceritakan bahwa ayahnya masih ada suatu hari karena ada suatu keperluan Hosina Masayuki pergi ke Edojo atau kastil Edo lalu disana bertemu dengan samurai muda Hosina Masayuki kaget lalu samurai muda berkata ya Hosino kebetulan kamu kesini sebetulnya aku ingin mempertemukan kamu dengan ayah ya ayah kamu juga lalu Hosina Masayuki diajak ke bagian dalam kastil Edo dan disitu bertemulah dengan ayahnya ayahnya sangat terharu Hosina Masayuki masih belum mengerti mengapa samurai muda ini ada di kastil Edo dan mengapa orang yang dikatakan ayahnya juga ada disitu barulah samurai muda menjelaskan bahwa dirinya adalah Tokugawa Iemitsu yaitu shogun yang ketiga dan ayahnya yang juga ayah Hosina Masayuki adalah Tokugawa Hidetada shogun yang kedua jadi memang betul bahwa Hosina Masayuki dan Tokugawa Iemitsu adalah betul-betul kakak beradik tetapi dari ibu yang berbeda di zaman dulu seorang shogun tentu harus mempertahankan keturunannya dan bagi seorang shogun merupakan hal biasa jika ia memiliki beberapa istri atau selir tetapi Tokugawa Hidetada berbeda dia tidak memiliki istri selir nah ada beberapa pendapat mengenai hal ini ada yang mengatakan bahwa Tokugawa Hidetada memang sangat mencintai istrinya sehingga tidak mau ada selir tetapi ada juga yang berpendapat bahwa Tokugawa Hidetada ini tidak mencintai istrinya tetapi malah agak takut ke istrinya karena istrinya sangat cemburuan dan sebagai informasi istrinya Tokugawa Hidetada ini adalah anak dari adiknya Oda Nobunaga Oda Nobunaga ini adalah shogun di zaman Senggoku nah jadi karena membawa nama besar Oda Nobunaga maka siapa ini Tokugawa Hidetada ini merasa takut atau merasa khawatir sehingga ketika ia mempunyai anak dari istri yang lain mungkin diam-diam mempunyai selir Tokugawa Hidetada ini tidak berani menyatakan atau menyampaikannya kepada semua orang karena ia khawatir istrinya akan membunuh anak dari istrinya yang selir itu nah akhirnya Tokugawa Hidetada ini menyembunyikan anak tersebut dititipkan di biksu di sebuah kuil dan hanya beberapa orang saja yang tahu tentang hal ini nah sekarang mengapa Tokugawa Iemitsu anaknya Tokugawa Hidetada ini mengetahui tentang keberadaan Hosina Masayuki ini dan mengapa ia begitu menyayangi Hosina Masayuki nah ceritanya Tokugawa Iemitsu ini suatu hari pernah terlibat pertengkaran dengan adiknya dia memang punya adik yang lain selain Tokugawa selain Hosina Masayuki adik satu ibu satu bapak adik kandung nah pada pertengkaran tersebut tanpa sengaja Tokugawa Iemitsu ini membunuh adiknya dan akhirnya ia sangat menyesal dan sedih dia merasa betapa pentingnya keluarga betapa pentingnya adik sehingga ia sedih dan merasa terpukul dan akhirnya ada salah satu keluarga yang mengetahui tentang keberadaan Hosina Masayuki menceritakan hal tersebut kepada Tokugawa Iemitsu bahwa kamu ternyata masih punya satu orang adik lagi yang sekarang dititipkan di kuil nah sehingga Tokugawa Iemitsu berusaha untuk mencari anak tersebut dan ketika bertemu dengan Hosina Masayuki ia sangat senang sekali dan sangat yakin bahwa itu adalah adiknya jadi begitu ceritanya tetapi memang di awal pertemuannya dengan Hosina Masayuki Tokugawa Iemitsu tidak menceritakan siapa dirinya dan Hosina Masayuki juga tidak menyadari tentang samurai muda itu padahal samurai muda itu adalah shogun yang ketiga dan dengan kekuasaan Tokugawa Iemitsu maka Hosina Masayuki diangkat menjadi daimyo dan terus seiring dengan waktu akhirnya Tokugawa akhirnya Hosina Masayuki ini menjadi Hangshu Hangshu itu pimpinan Hang yaitu Hang di Aizu Hang karena itu Hosina Masayuki begitu merasa senang bertemu lagi dengan keluarganya dan dia begitu berbakti mengabdikan hidupnya untuk shogun dengan kekuasaan Tokugawa Iemitsu maka Hosina Masayuki dijadikan daimyo memang saat itu apapun bisa dilakukan seenaknya sesukanya shogun kalau shogun ingin menjadikan seseorang menjadi daimyo ya jadi dijadikan daimyo dan akhirnya menjadi Hangshu atau pimpinan dari Aizu Hang yang paling pertama nah Hosina Masayuki begitu merasa senang tatkala dia sendiri tidak ada keluarga lalu datang kakaknya dan ia diperlakukan dengan sangat baik mendapatkan makanan yang mewah kompeito itu bagi dia sangat berkesan sekali dan akhirnya juga bertemu dengan ayahnya sehingga tidak heran kalau Hosina Masayuki itu merasa sangat berhutang budi kepada keluarga Tokugawa sehingga di akhir pemerintahan atau di akhir pemerintahan Tokugawa ini atau disebut dengan Bakumatsu Aizu Hang inilah yang paling membela eksistensi dari kesyogunan Tokugawa dan di sekolah samurai yang ada di Aizu Hang ini atau sekolahnya yang bernama Nishin Kang ini diajarkan faham bahwa apapun yang terjadi Aizu Hang akan berpihak kepada kesyogunan Tokugawa jadi inilah yang menjadi satu kehasan dari Nishin Kang ini adalah tunduk dan berbakti kepada syogun Tokugawa meskipun harus mengorbankan jiwa dan raga dan faham yang sangat terkenal di Aizu Hang ini dinamakan Aizu Damasi Damasi itu berasal dari kata Tamasi Tamasi itu artinya jiwa jadi faham bahwa Aizu Hang itu sangat membela sangat akan mengorbankan jiwa dan raga untuk membela kesyogunan Tokugawa sedangkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip dasar yang diajarkan di sekolah apa Kaisar yang ada di Aizu Hang itu ada 10 yaitu dinamakan Juno Okite selanjutnya kita beralih ke Mito Hang Mito Hang juga merupakan Hang yang terkenal di Jepang ini berlokasi di daerah Mito Mito itu ada di provinsi Ibaraku tidak jauh dari Tokyo Hang yang ada di Mito Hang bernama Kodokang kehasan dari Kodokang ini adalah melahirkan pemikiran atau paham Sono Joy Shiso Shiso itu paham paham ini adalah paham yang mengutamakan Kaisar dan menolak pengaruh asing pemikiran ini berasal dari seorang samurai yang bernama Mito Mitsukuni yang menulis buku Dai Nihong Si yang istinya bahwa Jepang adalah negara dewa negara Tuhan katanya negara Jepang adalah negara yang luar biasa negara yang hebat nah jadi seiring dengan belajar tentang konfusius di Kodokang ini maka tumbuhlah paham ini intinya adalah mengutamakan Kaisar jadi meskipun ada pengaruh dari luar negeri tetapi semuanya itu harus ditempas selanjutnya orang yang sangat berpengaruh di Mito Hang ini adalah Tokugawa Nariyaki jadi Tokugawa Nariyaki ini adalah Hang Shu itu pimpinan Hang yang ke sembilan sebetulnya ini juga perjalanan Tokugawa Nariyaki juga sangat panjang dan kalau diceritakan mungkin akan habis dalam satu video ini masih keturunan Tokugawa juga seperti yang kondisi yang ada saat itu jadi Shogun itu setiap mempunyai keturunan itu disebarkan satu orang menjadi penerus Shogun yang berikutnya anak-anak yang lainnya biasanya disebarkan ke berbagai daerah dengan maksud untuk mematamatai daimyo yang ada di setiap daerah tersebut jadi Tokugawa Nariyaki ini juga adalah keturunan dari Shogun yang pertama kemudian dia merupakan tokoh yang sangat memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan Jepang terutama di akhir periode Edo ini atau disebut dengan Bakumatsu hingga menjelang restorasi Meiji hal besar yang dilakukan oleh Tokugawa Nariyaki ini adalah melakukan Hangsei Kaikaku seperti sudah saya jelaskan sebelumnya Hangsei Kaikaku adalah reformasi manajemen keuangan dan sebagainya yang ada di dalam Hang dan Tokugawa Nariyaki ini sendiri menjadi tokoh yang sangat mewakili masa berakhirnya kesogunan Edo saat itu Jepang menjadi incaran negara-negara seperti Inggris Perancis Rusia dan sebagainya untuk dapat bergaul dan menempat di posisi yang sederajat dengan bangsa-bangsa di luar maka Mitohang mempunyai pemikiran harus melakukan berbagai strategi ada empat macam strategi yang dilakukan oleh Tokugawa Nariyaki yang pertama adalah Keikai-nogi yang kedua Sokotai-nogi yang ketiga Ochaku-nogi dan yang keempat Gakko-nogi Saya tidak akan membahas semuanya Saya akan membahas yang terakhir yaitu Gakko-nogi Gakko-nogi adalah salah satu strategi membuat sekolah-sekolah atau Hangko dan Goko dengan maksud untuk mencetak sumber daya manusia yang unggul yang bisa menjadi penerus yang bisa mengelola Hang dengan baik dan akhirnya dengan adanya ini maka dibuatlah apa Kodokan atau sekolah untuk kaum samurai di Mito ini dan cukup besar dan mendapat memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan Jepang saat itu hingga restorasi Meiji dan putra dari Tokugawa Nariyaki ini yang kelak menjadi Shogun yang ke-15 sekaligus Shogun terakhir di Jepang maksudnya Shogun terakhir dari Keshogunan Tokugawa Sebetulnya saya tidak akan membahas tentang bagaimana pemerintahan Edo bagaimana pemerintahan di zaman Edo ini yaitu pemerintahan Shogunan Tokugawa tetapi karena ada nama-nama Tokugawa yang seringkali muncul di berbagai Hang sebagai pimpinan Hang atau yang berpengaruh pada zamannya mungkin ada yang merasa kebingungan Tokugawa ini Shogun tapi namanya kok ada dimana-mana jadi supaya tidak bingung ini saya tunjukkan garis keturunan dari Keshogunan Tokugawa disini ada nama-nama walaupun tertulis dengan bahasa Jepang nomor 1 sampai 15 itu adalah nama Shogun dari Shogun pertama Tokugawa Ieyasu sampai yang terakhir yang Shogun yang ke-15 seperti nomor 2 ini nomor 1 punya anak Tokugawa Ieyasu mempunyai anak 7 orang 1,2,3,4,5,6,7 7 dari yang 7 orang itu 1 orang yang ada angka 2 ini yang menjadi Shogun dan seterusnya sedangkan yang saya beri lingkaran merah ini adalah Tokugawa Nariaki yang baru saja saya jelaskan orang yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan Jepang terutama di akhir pemerintahan Keshogunan Tokugawa atau disebut Bakumatsu Nariaki inilah yang memberikan pengaruh dan anaknya dari Tokugawa Nariaki ini yang menjadi Shogun ke-15 sekaligus Shogun terakhir di pemerintahan dengan Shogun Tokugawa Jadi dengan begini akan jelas sekali dan ini yang diberi saya beri lingkaran biru ini adalah Hosina Masayuki yang sebelumnya saya sudah jelaskan dia adalah anak Shogun yang kedua adiknya Shogun yang ketiga yang disimpan atau dititipkan di kuil jadi sekarang sudah kebayang ini bagaimana alurnya dari beberapa contoh Hanko yang sudah kita lihat dan dari beberapa peristiwa yang kita perhatikan dalam perjalanan sejarah Jepang ada beberapa hal yang bisa kita garisbawahi yaitu kesadaran akan pentingnya ilmu dan pendidikan yang tinggi menumbuhkan budaya kearifan serta berbagai pemikiran yang berorientasi kepada kehidupan di masa depan sadaran bahwa ilmu lebih diperlukan untuk memecahkan permasalahan dibandingkan dengan kekerasan dari cerita-cerita yang kita simak kita memahami bahwa ilmu pengetahuan dipelajari bersamaan dengan budi pekerti akan menghasilkan sumber daya manusia yang cerdas dan arif mengubah politik dengan pendidikan adalah hal yang kita dapatkan dari pelajaran di masa lalu Jepang bukan hanya ilmu pengetahuan yang diperlukan tetapi bumbu ryodo ilmu pengetahuan dibarengi dengan budi pekerti dan dibarengi dengan kemampuan bela diri sebagai upaya untuk mempertahankan diri apabila dalam bahaya kecintaan kepada pemimpin dedikasi kepada negara merupakan hal yang penting yang telah dilakukan oleh orang-orang di masa lalu yang mengantarkan Jepang menjadi seperti sekarang ini betapa pentingnya pendidikan betapa besarnya pengaruh pendidikan terhadap perkembangan bangsa terhadap perkembangan politik ekonomi sosial dan budaya itu sudah sangat jelas terbukti dan dapat kita lihat dari perjalanan sejarah Jepang dimana ada daerah yang maju dengan kondisi politik yang tenang dengan kondisi masyarakat yang tentram dan damai tentu disitu ada sekolah yang baik karena dimana ada sekolah yang baik maka disitu akan tumbuh sumber daya manusia yang berkualitas dari perjalanan sejarah Jepang yang kita lihat disitu kita bisa mengetahui bahwa sumber daya manusia yang berkualitas budi pekerti yang baik masyarakat yang tenang tentram dan damai tentu dibentuk melalui perjalanan panjang dan tidak serta-merta didapatkan begitu saja pendidikan karakter yang sudah sejak lama ditanamkan dalam kehidupan masyarakat Jepang menjadikan Jepang menjadi negara yang memiliki karakter yang khas kecintaan terhadap negara sikap yang baik kepada sesama merupakan hasil dari perjalanan pendidikan yang sudah dilakukan Jepang sejak zaman dulu dan yang sangat menarik sekali adalah dimana ada daerah yang bagus dimana ada daerah yang aman dengan kondisi perpolitikan yang tenang pasti disitu ada sekolah yang baik itu yang sudah sangat jelas dan sangat bisa dibuktikan dari perjalanan sejarah Jepang teman-teman semuanya pertemuan kita kali ini cukup sampai disini sampai ketemu lagi di dalam video-video yang lainnya di dalam tema-tema yang berbeda semoga tema hari ini bisa membuka wawasan kita dan memberikan manfaat bagi kita semua terima kasih selamat menikmati